Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali kita bermain Jojo Blocks Jadi di video kali ini, gue akan kasih nunjuk ke kalian Gimana kalian cara untuk farming points Ada dua pilihan ya teman-teman ya Kalian bisa AFK atau kalian bisa ya dapetin point dari farming biasa, grinding gitu Tapi gue biasanya sih kalo dapetin point, biasa gue di AFKin ya Dan gue akan kasih nunjuk ke kalian Gimana cara untuk AFK farming points di game Jojo Blocks ini Ada sejarah ya teman-teman Pertama level kalian ya minimal level 250 lah ya teman-teman ya Minimal level 250 Karena kita gak mungkin farming point di desert Gak mungkin farming point di jungle Dan gak mungkin farming point di ice island Jadi kita farming point tuh pasti kemoryoh Yuk kita langsung aja pake cara yang pertama Yaitu adalah kita pake Magician Red Requiem Nah ini dia teman-teman Magician Red Requiem ya Dan pastikan kalian udah punya semua skillnya ya Fireball, Flaming Rain, sama Blaze Karena kita butuh 3 skill ini Gak sebenernya 2 doang sih Tapi ya paling gak kalian dapet semua skillnya lah Lalu kalian ikutin gue aja ya kemoryoh ya Kita ke school Oke kita udah sampe school Lalu caranya adalah kita bukan masuk teman-teman Kalo kita masuk nanti kita gak dipukulin Jadi karena kalian mau AFK Jadi kita harus menghindari kontak langsung ya Kita caranya naik ke atas Gimana naik ke atas bang gak ada generator Oh bisa nih pake ini nih Pake generator Kalian injek Udah lah loh Begitu doang ya teman-teman ya Kalian lompat-lompat aja lah Lalu kalian ke tempat ini ya Oh iya Kalian punya kan aplikasi yang gue waktu itu ngomong TinyTask namanya Kalian coba ya Kalian coba cari TinyTask Dan kalian coba pelajarin gimana cara pakenya Nah itu dibutuhin teman-teman Untuk AFK farming kayak gini Jadi yang akan kita lakukan adalah Sekarang kita lihat point gue cuma 50 ribu Sedih banget teman-teman Karena abis ya Kita tinggal pake blaze Disini tempatnya disini teman-teman ya Jangan terlalu maju Jangan terlalu mundur Jangan terlalu kanan Jangan terlalu kiri Pokoknya disini nih pas Nah kalian blaze Kita coba ya Lalu kalian flaming rain Nah kayak gitu teman-teman Kalian dapet 5 sekaligus kan Dalam 1 kali kayak gitu ya Ini kita ulang lagi ya Ini sekarang point gue 50 ribu 315 Kalo gue pake lagi Blaze Lalu kita pake flaming rain Tuh namanya segitu teman-teman Tinggi ya jauh ya Lumayan loh teman-teman naiknya Dan itu dalam satu waktu Dan ini sebenernya Magician Retrick WM ini Cooldownnya cepet teman-teman Jadi kalian bisa ngespam gitu Dan itu lumayan banget ya Udah gitu duitnya juga lumayan gede kok Dari NPC yang si Bully yang ada di sekolah ini tuh Duitnya lumayan gede teman-teman Kalian liat nih Nah sekitar 400 ya Ini bahkan lebih gede Daripada yang disana loh Yang city City bully ya Apa sih namanya ya Pokoknya disitulah Yang tengah-tengah itu Yang ada pohon ya Itu bahkan duitnya lebih gede Daripada disitu Karena gue biasa farming disitu kan Jadi kalo kalian mau ngincar point Disini nih Kalian liat tuh Point gue langsung naik segini tuh Dalam waktu berapa menit tuh Cuman 3-4 menit doang Udah naik segini teman-teman Kalo kalian tinggal semaleman Ya itu paling Bisa 10.000 20.000 Kalian dapet lah Itu AFK ya teman-teman Itu salah satu caranya Lalu kalo kalian mau kesana Lebih banyak lagi pointnya Pointnya ya teman-teman Lebih banyak Duitnya enggak Karena disini Namanya apa sih Oh iya city criminal Bukan city bully Nah disini nih Ini kalian Bisa naik ke atas ini Lalu kalian blaze juga sama Itu akan bikin Semua orang mendekat Tuh Yang belum mati Belum mati tuh Pasti ngedekat Dan kalian bisa blaze lagi ya Tapi disini Kalian harus hati-hati Karena Sebenernya kalian bisa jatuh Lama-lama ya Tapi Gue pernah sih Gue tinggal tidur Dia tuh Jatuhnya tuh Enggak ini loh Apa sih Jatuhnya enggak sampai ke tanah Jadi Yang NPC-NPCnya ini tuh Ngedorong kita untuk naik ke atas lagi Jadi setiap kali kita pake NPCnya dateng Dorong kita naik ke atas lagi Kita enggak dipukulin Jadi sebenernya ya Tapi memang mesti hati-hati sih Tuh Dapet duitnya masih lebih kecil temen-temen Cuma 290 Tuh Kayak gini tuh ya Kalian lama-lama turun ke bawah Tapi enggak usah takut temen-temen Karena Kalian enggak akan dipukulin Tuh Kalian lihat poin gue lumayan ya temen-temen ya Disini juga ya Karena memang ini Poinnya lumayan gede Tapi duitnya aja sih Sedikit Kalian lihat kan tadi cuman 290 Sayang banget sih sebenernya Duitnya tuh banyakan yang disana Jadi ya Sudah lah ya Lalu temen-temen Ada cara ketiga Tapi kalian membutuhkan Stand yang namanya Killer Queen Requiem Jadi yaudah Kita ambil dulu ya Nah ini dia temen-temen Killer Queen Requiem Oh iya temen-temen Gue menyarankan kalian Levelnya udah max ya Untuk Menjalani FK Farming Point Yang sekarang ini nih Ya minimal kalian level 700 lah Karena kalian Membutuhkan Power yang lumayan tinggi ya Karena ini kan power gue udah 1800 nih Gue takutnya Kalau kalian powernya belum terlalu tinggi Itu kalian enggak akan one hit ini Si Criminal Master ini loh Karena kita butuh one hit dia Dan caranya Kalau kalian pake Killer Gun Requiem Kalian ngedeket kesini Lalu kalian bom Lalu kalian sheer heart Dan dia akan jalan sendiri Itu sheer heartnya Ke yang ada disana ya Jadi sekali run Kalian dapet 4 temen-temen Karena bom ini Cooldownnya lebih cepet Jadi kalian bisa spam temen-temen Bisa di spam terus ya Kayak gitu tuh temen-temen Dapet kan yang disana dapet Yang disini juga dapet Jadi sekali dapet bisa 4 ya Kayak gitu temen-temen ya Atau kalian bisa juga dari sini sih Kalau kalian mau aman ya Karena itu sebenernya gak aman sih Itu kalian Sebenernya bisa afk Tapi gue nyaranin sih Jangan afk disini ya Karena Kalian masih bisa dipukulin gitu kan Kalau kalian mau afk Kalian disini aja temen-temen Kalian sheer heart aja Udah Oke temen-temen Itu cara Untuk NPC biasa ya Tapi sebenernya kalian bisa loh Farming point itu Dari boss Nah untuk cara kedua temen-temen Kalian butuh Stand yang kuat ya Stand apa aja sih Terserah kalian ya Bisa Divorce Bisa Made in heaven Bisa the world of heaven Atau kalau kalian punya SPOH Nah itu juga bisa ya Untuk sekarang gue pake yang Divorce ya temen-temen Kalau kalian mau pake King Crimson juga sebenernya bisa sih Tapi Ya gue nyaranin yang udah Agak kuat sedikit lah King Crimson tuh sebenernya kuat Tapi Kurang firepowernya Kecuali kalau kalian udah punya Anubis sama ultimate life form ya Nah King Crimson gak apa-apa deh Itu dipake Karena Imunnya lumayan OP temen-temen Tapi untuk sekarang gue pake Divorce ya Nah kalau kalian udah pake Stand terkuat kalian Kalian pergi aja langsung Ke Italy Karena kita akan ngelawan Boss Diavolo disana ya Ya farming point selanjutnya adalah Di Italy ya temen-temen Dengan melawan Boss Yaitu diavolo Karena diavolo Sekali dapetnya itu gede temen-temen Gede Serius gede banget Kalau kalian Ikutan farming point Event yang ada disini ya Event yang ada di bawah nih Itu kalian pasti tau deh Kalau point yang di atas ini Itu kalian Meningkat drastis Karena kalian ngelawan boss ya Dan itu memang Cara Yang paling cepat Untuk farming point disitu temen-temen Tapi kalian gak bisa AFK Kalian harus grinding ya Nah ini dia temen-temen Italy Kita akan langsung Ngelawan diavolo ya Kalian apalin tuh point gue ya 50.800 14 Kita liat Setelah kita Ngelawan diavolo Kita lewat berapa Enak banget ini Divorce temen-temen Pakai doppelganger ya Liat tuh Diavolo dipukulin sendiri Dimension ini Kena damage gak sih dia Oh gak kena ya Berarti yang Yang fall karena dimension ini Gak berguna untuk Ngelawan boss temen-temen Karena gak ada damagenya Sayang sekali Kita doppelganger lagi aja Doppelganger ini berguna banget nih Untuk farming nih temen-temen Kalau kalian udah punya Divorce ya Gue akan kasih tunjuk kalian Gimana cara Farming point juga AFK ya abis ini ya Kita ke prison Bukan di itali temen-temen Kalian liat temen-temen Sekali dapet berapa tuh Gila gak Itu gede banget loh temen-temen Naiknya hampir seribu ya temen-temen Jadi Worth it banget sih temen-temen Kalau kalian mau farming Grinding disini ya Diavolo ya Itu Sebenernya cara paling ultimate sih temen-temen Gue biasa farming point disini ya Jadi gue gak AFKin Kadang-kadang gue AFKin sih Kalau gue mau tidur Tapi Kalau gue mau cepet Butuh point cepet gitu ya Gue farming di diavolo ini Karena cepet deh Dapetnya Satu diavolo Hampir seribu Kalau gue lakuin 20 kali 20 ribu Jadi kayak gitu temen-temen Caranya ya Dan kalau kalian masih mau AFK Dan pengen dapet pointnya gede Kalian harus ke prison Yuk ikut gue sekarang Kita ke prison Oh iya Kalian harus pake stand Yang punya skill area ya temen-temen Kayak di force ini kan Punya doppelgangers Atau kalian bisa pake MIH Yang universe reset Atau throat slice nya Atau kalian bisa pake TWOH juga ya Tapi sekarang TWOH Gue gak saranin sih Karena Range nya bener-bener Dikurangin temen-temen itu Range nya parah banget Jadi bener-bener Pendek banget range nya Gue gak ngerti dah Bener-bener Dinerf banget itu TWOH sama SPOH Jadi gue gak nyaraninnya tuh Kayak MIH gitu-gitu ya Atau di force Kayak gini ya Ini udah paling enak nih temen-temen Buat farming nih Walaupun Cuman satu yang bisa dipake farming Nah kalian farming disini nih Di prisoner Langsung aja kalian Keluarin doppelganger kalian Karena doppelganger kalian ini Nyerang sendiri ya Tuh liat ya Sambil kalian auto click ya temen-temen Jadi kalian pake dua aplikasi sekaligus Yaitu tiny task Sama auto click Ya jadi kayak gitu temen-temen ya Atau kalian bisa juga ke Yang prison guard yang ada disana tuh Kalo kalian gak mau disini ya Karena disini Agak susah sih Kayak tadi kalian liat ya Kita masih ke dorong-dorong Tapi kalo disini gak nih temen-temen Tapi disini ya Agak tebel aja sih Oke temen-temen Jadi caranya kayak gitu ya Kalo kalian AFK disini Kalian harus hati-hati ya temen-temen Seperti yang tadi kalian liat ya Dua tempat ini tuh Bisa kayak nyerang kalian gitu loh Kalo kalian pake Divorce ya Tapi kalo kalian pake universe reset sih Harusnya enggak ya One hit ya Eh gak tau juga sih Karena sekarang udah dikurangin damage nya Kalo dulu sebenernya bisa temen-temen Kalian bisa pake TWOH ya Karena TWOH Dulu yang lightning destruction nya Skill terakhir Yang C nya ini Ini gede Nah sekarang Karena dikurangin Gue gak nyaranin kalian Pake TWOH disini Atau SPOH Jadi ya kalian pake MIH lah Paling enak itu MIH ya Universe reset Karena itu Hampir pasti one hit kill sih Kalo disini ya Dan kalian bisa combo lagi Sama throat slice Jadi NPC nya gak akan Ngedeket ke kalian lah Kalo kalo pake Doppelganger gini kan Masih bisa ngedeket nih Tuh masih bisa ngedeket kan guys Walaupun bisa di combo sih Sama Valkauna Dimension Oke temen-temen Jadi itu dia ya Cara untuk farming point Di game Jojo Blocks ini Oh iya untuk giveaway Kalian tungguin aja ya Karena Gue lagi bangun konsepnya sih Jadi Seru gitu giveaway Gak cuman nge-give doang ya So yaudah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax